Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu menemukan ada dugaan pelanggaran kampanye Prabowo-Subrianto di Bengkulu pada 11 Januari lalu. Pada pelaksanaan kampanye di Balai Buntar, Kota Bengkulu tersebut ada dugaan pelanggaran keterlibatan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pemanfaatan dan Pelanggaran Sengketa Bawah Selu Kota, Ahmad Maskuri menyampaikan, pihak tim pemenangan daerah Caprias nomor urut 2 ini juga telah dipanggil dan proses klarifikasi terkait dugaan pelanggaran. Saat ini dalam proses pengkajian pelanggaran untuk ditindak lebih lanjut dengan mengeluarkan surat rekomendasi ke pihak bersangkutan. Sebab sebelum pelaksanaan kampanye dimulai dan sebagai langkah pencegahan, Bawah Selu sudah memberikan imbauan kepada tim kampanye salah satunya untuk tidak melibatkan anak-anak dalam berkampanye. Sedangkan dalam undang-undang penyiaran dijelaskan bahwa anak-anak di bawah umur tidak terlibat dalam kampanye. Agar kondisi demikian tidak lagi terjadi, Bawah Selu juga akan melaksanakan MOU dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Bengkulu. Tahuan kampanye itu kita ketahui bahwa Selu Provinsi sudah menyampaikan imbauan sebagai langkah pencegahan kepada tim kampanye daerah. Kemudian kami juga meneruskan surat dari Bawah Selu Provinsi kepada tim kampanye daerah kota. Supaya kegiatan kampanye ini berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PKP.